bismillahirrahmanirrahim sekarang pak jadi ini adalah Cepuri Parangkusumo dan tadi aku habis dari sana aku revisi ya ternyata apa namanya beteng di sekitaran ini ternyata dibangunnya tahun 90an jadi bukan tahun jaman Mataram dulu bukan tapi memang arsitekturnya mengikuti bangunan Kraton Jogja jadi aku sempat aku pikir sama pembangunannya ikut tahun Jogja dulu apa ikut Kraton zaman dulu ternyata cuma arsitekturnya dan inilah arsitektur bangsa-bangsa Portugis zaman dulu ya sana pantai Parangkusumo ini aku kanan tuh kalau belum puas melihat Cepuri itu ya Cepuri itu ya pas jadi ini satu garis dengan Kraton Jogja dan juga gunung berapi kesana by the way dulu tuh aku pernah kesini tapi kayaknya gak lewat sini ya lewat mana ya lupa dan sayangnya disini itu sekitaran sini itu tempat yang seperti ini ya maksudnya aku gak tau ini menjadi suatu budaya baru gitu kan jadi beberapa orang tuh kesini malah untuk meminta sesuatu gitu kan termasuk aku tadi tuh ditawari untuk meminta sesuatu di Cepuri sini nah aku kan ya bingung ya sayangnya itulah apa namanya banyak banyak keyakinan keyakinan yang mungkin aku gak tau tiap orang keyakinan beda-beda tapi tapi ya gitu deh jadi gimana jawab aku menjelasnya susah ntar ada yang tersinggung lagi tapi yang jelas aku gak minta-minta ke situ aku cuman dokumentasi aja kalau itu dulu adalah tempat bertemunya pandemuan Senopati Rancimata Pertama dengan Tanjung Kartu Kidul itu ya disini itu tempat ini terkenal dengan ya wisata itu selain yang aku tadi bilang itu loh San San and Sex ini disini tuh ada wisata sexnya juga tapi aku gak berani nunjuk yang mana yang mana orangnya mana tempatnya mana tapi tadi waktu aku dateng itu kan sempet ya apa namanya si Bamba itu ini apanya mengindar gitu loh aku tanya padahal aku gak nanya tentang tentang misalnya ngeprank mau pesen cewek BO gitu kan enggak nih nih mungkin ya ada dan menor-menor ya gitu maksudnya aku tuh gak gak mau pesen yang gitu-gitu kan tapi banyaknya malah cenderung mengindar aku tanya tempat parkir dimana kalau syukur-syukur bisa ngasih penjelasan yang tadi itu daerahnya bagaimana gumuk pasir oh Allah ini atau gumuk pasir pantai widuri sepi nyanyet gak ada orang eh gak gunuk gunuk gumuk pasir yang biasa buat foto-foto dan video-video selebgram-selebgram nusantara Indonesia hahaha tuh kelihatan pantainya biru soalnya langitnya biru area parkir teduh sandboarding jadi kalau mau berselancar di area pasir sana dari sini nih tuh ya gumuk pasir dan itu perbukitan menuju daerah Gunung Kidul ini batas apa ya batas wilayah apa ini remkat bantul gak jelas oh ini gumuk pasir sampai sana nah dan dulunya itu pasir pasir pantai selatan airnya itu sampai sini cuy tahun 1500-an sampai sini bahkan dikisahkan ya dulu sempat terjadi tsunami dan tsunami itu kabarnya tiap 500 tahun sekali jadi dulu sempat terjadi tsunami besar waktu kerajaan Mataram awal-awal kerajaan Mataram dulu nah ini sekarang tahun berapa dulu tuh Mataram 1580 2080 kalau gak salah wah enak banget pacaran Taman Gumuk Pasir Pantai Cemara Sewu oh ini tuh sini aja ya ke sini aja dah objek wisata Pantai Cemara Sewu nanggung ya aku soal penasaran seperti apa apakah ada jalan aspal atau enggak kalau enggak ada aku balik tapi kalau ada ya aku terus tanya orang baik oh banyak mbak-mbak otot ini kan masih tutup PPKM kan wisata berada tutup ya weh sak kesini weh lah oh baru tahu ya weh otot oh iya iya jadi gak ada apa bukan si tata kon pak ada jalan aspalnya enggak pak enggak ada cuman ini aja enggak iya kalau yang jalan aspal itu mana ya oh sana nah barat sana ini aku akan mengarah ke barat aja yang yang lorong pohon cemara itu aku kira tempat ini ternyata bukan oh iya kalau riding dulu aku sukanya kesana ya ke arah panggang aku tadi nyebutnya pajang yuk lanjut yuk nanti habis dari sini habis dari pohon cemara cemara itu lorong cemara yang aku belum tahu beradanya dimana itu nanti aku akan ke lahan berambang jadi lahan berambang itu di daerah kertek tapi desanya apa ya gurogol atau apa gitu aku malah gak tahu itu desa padusun pokoknya aku belum ada bayangan sama sekali tapi katanya ada daerah parang titis itu ladang berambang nah tapi nanti apakah apakah ya lihat mah dengan cemara udang jadi berhenti lagi aku apakah nanti akan berhenti di pantai depok dulu aku belum tahu soalnya godaan makan ikan bakar di pantai depok cukup menggoda ya parkir tal 8 pantai apa itu ah susah bikin fontnya susah dibaca bikin font itu yang mudah dibaca dari jauh bukan yang aneh-aneh jadi orang agak susah bacanya hahaha wuhh ini tuh keren keren cuy walah ini yang jaman dulu San Mori anak-anak Jogja tuh kesini eh bocil bocil pada ngapain itu waduh ini tempatnya kesadu gini buat yang jangan enak banget hahaha wah ternyata aku menemukan spot baru ya hahaha kasih 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 tapi kalau apa namanya trading yang buat privat itu off the record bukan untuk dipamer-pamer di sosmed hahaha aku tuh sebenarnya menjaga privasi sebenarnya males dihapalin orang ini tembusnya mana ya landasan pacu Pak ya oh iya Dek ikil landasan pacu ya oh enggak oke oke kasih oh iya itu landasan pacu tuh oh ala jadi ini satu satu jalur dengan pantai parang tritis pantai parang musuh oke 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 hahaha gak sangat jatuh aku kalau gak kayak gini gak bakal tau gitu loh taunya cuma yang jalan raya jalan tamasana panjang total berapa meter nih ada 500 meter gak ya yang biasa buat trek-trek anak-anak tuh loh buat speeding-speeding tapi aku ngeri lah ngerinya apa ngerinya tuh kalau papasan misalnya kan anak ada yang dari sana sana terus sana sana nah itu kalau papasan tuh yang ngeri gak ada yang ngatur-ngatur padahal kalau misalnya dipentokin 150 cc berapa sih paling juga 150-160 itu gsx sementara kalau 250 ya 180 tapi ya apa bisa 180 kecuali moga mungkin bugutu trek yang lebih panjang kalau ini lebih ngandelin ke ini apa namanya torsinya torsinya itu kalau buat apa namanya yang tarikan panjang nafas panjang kayaknya kulang panjang deh aku tuh dulu sempet ngobrol sama asa anone sama gundas tuh ini tuh walah baru tau ternyata lewatnya sini soalnya kan kalau anak-anak apa namanya masuk lansi tempat itu biasanya kan dari arah pantai depok bukan dari sini dan dulu waktu sama ali adrian segala macem itu aku dimana ada tower pokoknya oh masuknya lewat sini oke 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 biasanya ada yang jaga sih apa aku balik nonton trok nonton trok ya udah sampe sini ya tanggung ya lanut adis cipto landasan fasi DIY biasanya sih bayar mas aku tak muter kondoknya balik ya gurnyoteng toh jelok hehehe izin cara enaknya aja ini loh wooo sini wooo tuh ya tuh landasan pacu oke oke kawan apaan aku kesini lagi dah hehehe gak tau buat ngapain yuk lanjut lagi yuk lanjut lagi tadi aku gak bayar bodo amat nah ini kita udah sampe di apa namanya pantai depok kalo gak salah kalo gak salah sih itu biasanya ada ada pasar ikan tuh dimana ya kok lali aku pantai depok pantai depok pantai depok pantai depok pantai depok oh ini hehehe dulu ada tpi tapi dimana ya lupa aku mana sih ada pasar ikan itu di sebelah barat dulu tuh Pak ada pasar ikan tapi sekarang dimana gak tau pokoknya berubah ya seh oh sini pengennya sih beli ikan ikan bakar mbak warung makan pada buka gak sih mbak bukan sebagian pak oke oke oh buka gak iya yuk lanjut perjalanan ini aku mau makan kok apa namanya banyak orang aku takut covid ya hehehe tuh pantai depok sekapan-kapan way yang penting udah tau tempatnya atau mungkin nanti acara privat aja lah yang off the record hehehe gak bayar lagi hehehe bodo amat lah aku cuman sebentar sebentar gak gak ini gak lama soalnya yang penting tau tempatnya hehehe maafkan saya hehehe oh ini jalan baru tuh ini mungkin sempri kau mbak iya oke turun kita menuju ini sekarang land berambang bentra penasaran bentra penasaran itu jalan ke panggang misalnya itu ya cok bunungan di pinggiran watai selatan oh ini wala ini tau lahan berambang lahan berambang iya ini ini bagusnya motonya dari atas kalau pakai drone terus pengandangan laut bisa kelihatan sih tak lihatin dari dekat iya ya ini mungkin ya mungkin ini lahan berambang lahan berambang di daerah grogol hehehe tapi ini masih baru tanamanya iya lanjut yuk iya bener ini SMP 2 kretek lahan berambang lahan berambang aku tuh tadi sempet nanya sama orang sana lahan berambang dimana pak dikiranya aku mau beli berambang hehehe enggak 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 aku tuh pemburu kemadangan hehehe ini aku kekiri nih lah dapar rame rame oh sini tau pintu masuk tuh kan banyak yang jualan nah di depan itu ada pertigaan nanti yang ke kanan ke panggang gurung gidul yang terus itu ke kota bantul dan aku akan terus sekaligus untuk mengakhiri video ini video part 2 nanti aku sambung lagi di depan sana ya untuk menuju gua selarong dalam rangka menenggati hood RI ke 76 76 bener ya bener lah hehehe kalau enggak ya dikoreksi aja oke kita bertemu udah video selanjutnya siap selamat menikmati selamat menikmati